Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat bagi semua, selamat memasuki hari baru. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa, mohon berkat Tuhan untuk yang merayakan ulang tahun pada hari ini, dan juga ke hari kemarin, kemarin saya ingat seorang teman, Ibu Oni, yang merayakan ulang tahunnya, yang ke-59. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dan juga keluarga, anak-anak, dan juga memberkati kegiatan harian. Semoga kegiatan hariannya selalu mendapatkan berkat dan menghasilkan hal-hal yang menarik dalam hidup. Juga berdoa untuk para pendirma kita masing-masing, mereka-mereka yang senantiasa membantu kita dengan doa-doa, atau dengan pikiran, atau juga dengan bantuan finansial. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, secara ku saya ingat teman saya, teman seangkatan yang lagi berlibur, tetapi dalam perjalanan mau kembali ke Brazil, dia masih beristirahat lagi di Jakarta, adegan buat kesehatan, semoga Tuhan memberkati dia. Nama teman saya, Pater Lazarus Toma Niron, SVD. Sejak tahun 1991, sampai sekarang bekerja di Brazil sebagai misionalis SVD di Brazil. Berdoa untuk mereka-mereka yang juga diserang virus corona, begitu banyak teman, saudara-saudari yang diserang virus corona, dan juga sakit bawahan, ada yang kanker, tumor, macam-macam. Saya juga ingat teman-teman saya yang juga mengalami sakit pada saat ini, semoga Tuhan menjama mereka semua. Dan juga bagi mereka yang meninggal dunia, saya ingat Bapak dari seorang teman, Bapak dari Ibu Mimi, yang kemarin merayakan bulan tahun kematiannya, semoga Bapak senantiasa mendoakan anak-anak, judul cece yang masih berjuang di dunia ini. Dan semoga Bapak mengalami kebahagiaan kekal bersama Tuhan dalam surga, dan selalu mendoakan keluarga yang masih hidup di dunia ini. Marilah kita mengulai misa kita, dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amen. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini, hari Sabtu 14 Agustus, Gereja Katolik merayakan kesta wajib, Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Mari kita meminta bantuan doa dari Santo Maximilianus Kolbe untuk kita semua. Semoga kita pun tetap setia dalam menjalankan panggilan Tuhan, dan berani mati demi iman akan Kristus. Sepadu kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun, dan segera dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau diutus Bapak, supaya karena rahmatmu, kami sanggup melaksanakan kehendak kalah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatanmu di tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak kami yang maha pengasih, dengan kekuatanmu Santo Maximilianus Maria Colby, telah menghadapi derita martir, dan mengorbankan nyawa demi kehidupan seorang saudara dalam Kristus. Pandanglah kelemahan kami, dan berilah kami kekuatan, agar dapat menjadi saksi kebenaran, dan cinta kasihmu dalam hidup dan mati. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus, kini dan sepanggal masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua berkata kepada umat Israel, Hendaklah kalian takwa dan beribadah, kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah dewa-dewa yang kepadanya, nenek moyangmu beribadah, di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kalian menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada dewa-dewa yang kepadanya, nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori, yang negerinya kalian diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dialah yang telah melakukan tanda-tanda mursisat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepandang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhanlah yang telah menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yusuf berkata, kalian tidaklah sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab begitu Allah yang kurus, Allah yang cemburu, dia tak mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kalian meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik bagimu serta membinasakan kalian. sekalipun dahulu, ia melakukan yang baik bagimu. Tetapi, bangsa itu berkata kepada Yusuf, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yusuf, Kalianlah saksi terhadap kalian sendiri, bahwa kalian telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, Ya, kami saksi. Maka sekarang jawabkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, dan contongkanlah hatimu kepada Tuhan, ala Israel. Lalu bangsa itu menjawab, kepada Tuhan ala kita, kami akan beribadah, dan sabranya akan kami benarkan. Pada hari itu juga, Yusuf mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka. Di Sigen, Yusuf menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu besar, dan mendirikannya di atas, di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kepada seluruh bangsa, ia lalu berkata, sesungguhnya, batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala sabrata Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kalian, supaya kalian jangan menyangkal alamu. Lalu Yusuf melepaskan bangsa itu pergi, dan masih-masih pulang ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa, peristiwa itu, Yusuf bin Nuh, hamba Tuhan, meninggal dunia. Umurnya seratus-sepuluh tahun. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Masmur tanggapan, Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, ya Tuhanku. Engkaulah bangsa, warisan, dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang dikundikan kepadaku. Refrain, Ya Tuhan, engkaulah milik pusakaku. Baik pengangkat pinjil, Aleluya, Aleluya. Terpujalah engkau Bapak, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada kaum sederhana. Aleluya. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matthius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarah orang-orang itu. Maka Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang. Janganlah menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka, mereka lah yang ampunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan, terpunjilah Kristus. Tuhan selalu memperhatikan yang lemah. Saudara-saudara, dia terkasih dalam Kristus. Yesus memberikan perhatian istimewa kepada anak-anak kecil. Mengapa dia memperhatikan anak-anak kecil gini? Karena baginya, mereka lah yang ampunya kerajaan surga. Di mata Yesus, sifat anak-anak kecil polos, sangat bergantung kepada orang lain, dan sangat terbuka. Sifat-sifat seperti inilah yang selalu diharapkan oleh Tuhan dari kita. Dan siapa memiliki sikap seperti anak kecil, yang selalu merasa bergantung, yang selalu percaya, yang itu polos untuk terbuka. Kebergantungan, anak kecil, selalu bergantung kepada orang tua, atau kakak-kakak mereka yang lebih tua. Dan mereka percaya total kepada mereka semua. Ini satu simbol bagi Yesus. Dia mengenaki agar kita umat manusia yang percaya kepadanya, selalu bergantung kepada Tuhan. Dan selalu merasa bahwa kita ini sangat terbatas, dan bergantung kepada dia yang tidak terbatas. Dia memiliki segalanya, kan dia yang mencinta. Yesus mengenaki agar sifat seperti anak kecil ini, yang itu polos, selalu bergantung, setia, tidak tidak simpan dendam. Dan bagi mereka inilah kerajaan alam. Tetapi sebaliknya, kalau orang selalu, orang selalu sombong, selalu merasa, merasa bergantung, selalu merasa bergantung kepada dirinya sendiri, karena dia mampu. Dia merasa bahwa segala sesuatu dia bisa buka, bergantung kepada dirinya sendiri, mengabaikan Tuhan. Dia merasa bahwa dia sendiri bisa membuat apa satu yang dibatuh diperlukan. Tetapi, sesungguhnya orang seperti ini lupa bahwa dirinya sendiri diciptakan oleh Tuhan. Roh yang ada di dalam dirinya adalah milik Tuhan. kalau kita kembali lagi ke kitab kejadian, bahwa kita diciptakan dari tanah liat, kemudian roh kita berasa dari Tuhan. Tuhan yang menghempuskan rohnya sendiri kepada tanah yang diciptakannya, yang berbentuk manusia. Begitu roh masuk, tanah yang sudah dibentuk menjadi manusia, kini hidup. Kasian bahwa ada orang yang begitu sombong, menganggap bahwa dia sendiri sanggup melaksanakan segalanya, dia lupa bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Otak dan segalanya adalah milik Tuhan. Marilah saudara-saudara yang ku terkasih, ikutilah sifat dari anak-anak yang begitu polos, lalu merasa bergantung, tidak simpan dendam. di saat para murid Yesus menghalangi anak-anak, jangan datang mendekat ke Yesus, Yesus menegur mereka, biarkanlah anak-anak itu datang, karena surga adalah milik mereka. Mari saudara-saudara yang berkasih, serahlah diri kepada Tuhan seutuhnya. Ikutilah santu Maximilio Korbi yang terayakan festanya hari ini. Dia pun memberi diri untuk membantu sesama. Karena perbuatan baiknya itu, dia diberkati Tuhan. Tetapi dibalik itu, dia juga dibunuh karena mempertahankan imannya kepada Yesus. Tetapi dia mati dengan mulia. Mati demi Kristus. Karena mati demi Kristus maka Kristus memberkatinya dan memberinya makbota menjadi orang kudus dan martir. Semoga kita pun selalu setia mengikuti contoh hidup yang ditundukkan oleh martir ini. Amin. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terpujilah engkau ya Tuhan ala semesta alam Dari kemurahanmu kami menerima anggur Terpujilah engkau ya Tuhan ala semesta alam Dari kemurahanmu kami menerima roti yang kami siapkan ini Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan Terpujilah ala selama-lamanya Terpujilah engkau ya Tuhan ala semesta alam Sebab dari kemurahanmu kami menerima anggur yang kami siapkan ini Inilah hasil dari porong anggur dan dari usaha manusia Yang bagi kami akan menjadi minuman rohani Terpujilah Allah selama-lamanya Dengarlah hati dan teruskan menghadap kepadamu ya Allah Bapak kami Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini Berkenan padamu Ya Tuhan Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku Berdoa lah saudara saudari Supaya persembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapak yang mahu kuasa Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh umat Allah yang kudus Allah Bapak Raja yang maha mulia Terimalah dengan rela roti dan anggur ini Yang kami persembahkan untuk mengenangkan Santo Maximilianus Maria Colby Yang mengorbankan nyawanya demi keselamatan seorang Bapak Muda Sebagai mana darah martirmu berharga mulia di hadapanmu Demikian pula Semoga pengabdian kami bernilai bagimu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Sudah kami arahkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita Sudah layak dan sepatasnya Syukur layak dan sepatasnya Yang Bapak yang kudus Allah yang kekau dan kuasa Bahwa dimanapun juga Kami senantiasa bersyukur kepadamu Sebab darah martirmu Santo Maria Colby Yang ditumpahkan demi namamu Telah menjadikan dia menyerupai Kristus Dan menampakkan kejayaan rahmatmu Meskipun lemah Ya telah engkau kuatkan Meskipun rakuh Ya telah engkau jiwai Sehingga ia berani menjadi saksimu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Maka kami selalu meluhurkan di kau Dan tak henti-hentinya memuliakan namamu Bersama seluruh laskar surgawi Dengan berseru Kudus-kudus-kuduslah Tuhan Alas darah kuasa Surga dan bumi penuh kemuliaanmu Terpujilah engkau di surga Di berkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau ya Bapak Sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskanlah persambahan ini Dengan pencurahan romu Agar bagi kami menjadi Tubuh dan darah putra Terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan Untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku Yang diserahkan bagimu Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan minumlah Inilah kala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Untuk menenangkandaku Marilah membartakan harapan iman kita Kristus telah wafat Kristus telah bangkit Kristus akan kembali Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak Roti kehidupan Dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau Dan berbakti kepadamu Kami mohon Agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Bihimpun menjadi satu umat oleh Ruh Kudus Bapak perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan paus kami Franciscus Dan uskup kami Ciprianus Hormat Serta para imam Biakon Biarawan Biarawati Semua pelayan sabdamu Dan juga umat-umat kesayanganmu Tuhan Berkatilah mereka yang meraihkan imantau pada hari ini Secara khusus seingat teman kami Ibu Honi Tuhan berkatilah dia dan berkatilah keluarga Dan sebuah Ibu Honi Tetap tenang mengalami kedamaian Sesudah ada kehilangan Dan berkatilah mereka-mereka yang lagi sakit ya Tuhan Jamalah mereka semua Entah karena sakit Bawaan atau virus Corona Semoga kekuatanmu seantiasa Dialami oleh mereka yang sakit Sehingga mereka boleh tetap kuat Menghadapi penderitaan itu Dan kalau boleh Berkat zaman Tuhan Mereka Menjadi sembuh kembali Ingatlah pulangkah saudara-saudari kami Kau beriman Yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Secara khusus saya ingat Konfloter kami Dan suster-suster kami SSPS Pater Reonsius France Dari Brazil Pater Charles Erd Dari Amerika Pater Clement Lu Min Hoang Dari Vietnam Usku Rafael Zenad Dari India Dan Pater Paul Fairhouse Dari Jerman Suster SSPS Suster Reobata Dari Stihl Suster Berlinda Dari Para Kuai Dan juga seingat Mama dari teman kami Bapak dari teman kami Bapak dari Ibu Mimi Semoga Bapak Diberi istirahat yang kekal Dan mengalami kebahagiaan Bersama para kudus di surga Dan selalu mendoakan Dan selalu mendoakan anak dan cucu cece yang masih hidup di dunia ini Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahimanmu Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kasihlah kami semua Agar kami keterima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Maria, Rawa, dan Bunda Allah Bersama Santi Yosef suaminya Bersama para rasul dan semua orang kudus Dari masa ke masa Maria Kolbe Yang hidupnya berkenan di hatimu Semoga kami pun engkau perkenankan Terus serta memujul dan muliakan di kau Dengan pengantaran Yesus Kristus utamu Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia Bagimu ala Bapak yang melakukan kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepantang segala masa Amin Mereka sama-sama mendoakan Tuhan yang diajarkan Kristus kepada kita Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampulilah kesalahan kami Seperti yang pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Ya Bapak bebaskanlah kami dari segala yang jahat Dan berilah kami damai mu Kasianilah dan bantulilah kami Sampai selalu bersih dari muda dosa dan terhindar dari segala gantuan Sehingga kami dapat hidup dengan tentram Sambil mengharapkan kedatangan penelamat kami Yesus Kristus Sebab engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Dan berikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Kasianilah kami Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Berilah kami damai Ya Tuhan Yesus Kristus Semoga tubuh dan darah mu yang akan kami sambut Baik secara jasmani maupun rohani Melindungi dan menyiapkan jiwa raga kami Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Berbagilah kita yang diundang ke perjamannya Ya Tuhan Jatilah pantas Tuhan datang pada saya Tetapi bersabdara saja Mata saya akan sembuh Tubuh dan darah Kristus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Marilah berdoa Allah Bapak yang maaf pengasih dan penyayang Kami telah kau segarkan dengan santapan suci Semoga kami sebagaimana Santo Maximilianus Maria Colby Menghayati iman dan cinta kasih sejati Dengan nyata dalam perkataan dan perbuatan sejati Terima kasih telah menonton Tuhan dengarkanlah intensi dan doa kami bagi ini Semoga permohonan kami dikabulkan ya Tuhan Hingga mereka yang kami doakan memperoleh berkat dari padamu Tuhan doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus Amin Dengan ini misa kita telah selesai Syukur kepada Allah Mari pergi kita semua di Kudus Amin